Mari simak ulasannya lebih lanjut di video ini. Definisi bonsai sianci Bonsai sianci adalah jenis bonsai yang berasal dari China. Bonsai ini dikenal dengan bentuknya yang unik dan eksotis karena dapat diubah sedemikian rupa hingga terlihat seperti pohon tua di alam liar. Ciri khas bonsai sianci Ciri khas dari bonsai sianci adalah bentuknya yang unik dan sulit ditiru, serta detail yang sangat presisi. Pengrajin bonsai sianci membutuhkan waktu yang lama dan ketelatenan yang tinggi dalam membuat bonsai tersebut agar bisa terlihat sempurna. Bonsai sianci termahal yang pernah terjual di dunia adalah seharga 1,3 juta dolar AS. Bonsai tersebut dijual pada acara pameran bonsai di Tiongkok dan menjadi sorotan karena bentuknya yang unik dan detail yang sangat halus. Bonsai sianci sangat langka dan sulit ditemukan karena butuh waktu yang lama untuk membuatnya, serta keterampilan khusus dalam menanam dan merawatnya. Untuk itu, jumlah bonsai sianci di dunia sangat terbatas dan sulit dihitung. Keunikan bonsai sianci selain memiliki bentuk yang unik dan detail yang sangat presisi. Bonsai sianci juga dianggap sebagai karya seni karena sulit dibuat dan membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Bonsai sianci juga dapat menjadi hiasan interior yang indah dan elegan. Bonsai atau pohon miniatur merupakan salah satu seni tradisional Jepang yang telah berkembang sejak ratusan tahun lalu. Salah satu jenis bonsai yang paling populer dan banyak diminati oleh para kolektor adalah bonsai sianci. Bonsai sianci yang termahal dapat mencapai harga yang fantastis karena keunikannya. Asal-usul bonsai sianci berasal dari daerah sianci, sebuah kota yang terletak di bagian utara Jepang. Daerah ini memiliki iklim yang sangat sejuk dengan musim dingin yang panjang. Kondisi ini memberikan pengaruh pada pertumbuhan pohon dan membuatnya ideal untuk dijadikan bonsai. Bonsai sianci mulai dikembangkan sebagai seni hias pada abad ke-14 dan menjadi semakin populer pada zaman Edo. Nama latin bonsai sianci memiliki nama latin, yaitu pinus pentapilla. Nama ini berasal dari bahasa Yunani pente, yang artinya lima dan pilon, yang berarti daun. Nama latin ini mengacu pada jumlah jarum daun yang tumbuh pada setiap tangkai daun pohon. Penyebaran bonsai sianci tidak hanya populer di Jepang, namun juga di seluruh dunia. Banyak orang dari berbagai negara tertarik pada seni tradisional ini dan mulai mengoleksi bonsai sianci. Beberapa negara yang terkenal dengan koleksi bonsai sianci yang besar di antaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Australia. Ciri-ciri bonsai sianci memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan jenis bonsai yang lain. Pohon ini memiliki batang yang kecil dan gemuk dengan akar yang kuat. Daun pada bonsai sianci tumbuh dalam kelompok lima dan memiliki bentuk yang seperti jarum. Pohon ini juga memiliki ratusan cabang kecil yang tersebar di seluruh batangnya, dan di ujung batang memiliki buah, warna kuning kalau masih mentah. Kalau udah mateng, warna merah bisa dinikmati langsung. Harga bonsai sianci termahal memiliki harga yang fantastis karena keunikan dan keindahannya. Salah satu jenis bonsai sianci yang paling mahal adalah bonsai sianci berusia lebih dari 400 tahun yang dijual seharga 11 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 145 miliar rupiah. Bonsai sianci yang lebih kecil tetapi masih memiliki umur yang cukup tua juga memiliki harga yang cukup tinggi. Harga untuk bonsai sianci berumur 100 tahun bisa mencapai 10 juta yen atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Pemeliharaan-pemeliharaan bonsai sianci tergolong cukup mudah dan memerlukan perawatan khusus. Pohon ini membutuhkan air yang cukup namun tidak boleh terlalu basah. Perawatan cukup disiram 1 kali sehari dan pada tanaman, tanaman ini juga memerlukan sinar matahari yang cukup dan udara yang baik. Penggantian media cukup 1 tahun sekali. Media pakai pasir malang dan sekam mentah dan sekam bakar. Kesimpulan bonsai sianci merupakan salah satu jenis bonsai yang sangat langka dan keindahannya patut diapresiasi. Meskipun harganya termasuk mahal dan pemeliharaannya cukup sulit, bonsai sianci tetap menjadi primadona bagi para kolektor di seluruh dunia. Keindahan dan keunikan bonsai sianci akan selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta seni dan alam. Terima kasih telah menonton video tentang bonsai sianci. Channel ini adalah tempat yang tepat bagi para penggemar bonsai yang ingin mengetahui ini spesies bonsai. Dengan informasi yang sudah kami berikan, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang dunia bonsai. Jangan lupa untuk kembali berkunjung ke channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang bonsai lainnya. Terima kasih sudah menonton channel Ahmad Gondrong Bonsai, dan sampai jumpa lagi.